Chapter 396 Sangat Berharga Jika aku membunuhnya, apakah aku akan hidup? Tony memandang Ichiro Fujiwara Fujiwara Ichiro langsung kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika dia tahu bahwa orang-orang dari tahta suci begitu enggan untuk memukulnya, dia seharusnya dibiarkan diam setelah dibuang oleh Tavisye sekarang. Untungnya, mata Tony hanya tertuju padanya kurang dari sedetik lalu menjauh. Jika saya tidak salah, Anda sengaja mencoba menabur perselisihan antara tahta suci dan Jepang, tapi sayangnya, ini tidak masuk akal. Tony tetap tenang dan tenang, berhenti sejenak, Dan melanjutkan, tugas yang diberikan Paus kepada saya adalah mempertahankan grup matahari terbit. Jika saya membunuh manajer umurn grup matahari terbit, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Paus? Yang perlu kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana menjelaskannya pada dirimu sendiri. Tavisye mengingatkan Tony. He he. Tony tersenyum setelah tertawa, dia menunjuk pria kekar yang dipukuli oleh Ye Zentian setiap hari, mengangkat bahu dan berkata, Kamu tidak berpikir aku berani menculik anak-anak keluarga bangsawan di negara naga hanya dengan sedikit dari mereka. I. Selain mereka, apakah kamu punya pembantu lain? Tavisye melirik Tony. Di sebelah kiri Tony adalah seorang wanita berambut pirang bermata biru, yang sosoknya menunjukkan bahwa dia belum pernah berlatih. Di sebelah kanan Tony adalah wanita bermata biru yang baru saja memimpin mereka. Dia hanya bisa memimpin dan tidak layak untuk disebutkan. Tentu saja. Tony berteriak ke bagian terdalam kamar mayat, Leven, kamu bisa keluar sekarang. Setelah suara ini, sosok hitam tiba-tiba duduk dari gerobat datar tempat mayat diparkir, dan kemudian melayang di antara Tavisye dan Tony seperti hantu. Di bawah jubah hitam itu ada wajah pucat dan tidak berdarah. Pria bernama Leven memandang Tavisye untuk waktu yang lama dan bergumam, apakah ini orang kuat dari negara naga? Dia terlihat lezat. Karena ini enak, nikmatilah. Tony berkata dari belakang. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Leven membuka mulutnya, langsung memperlihatkan dua gigi tajam yang menonjol dari bibinya. Hei, gigi ini kelihatannya familiar. Melihat taring Leven, Ye Zentian berkata tanpa sadar. Terlihat familiar. Tony hanya bisa mencibir, apakah kamu takut dan sengaja mencoba mendekati Leven? Keluarga mereka belum pernah ke negara naga, dan dia yang pertama. Dia jelas bukan yang pertama. Tavisye berkata dengan tegas. Apa gunanya mengatakan semua ini? Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari nasib dihisap oleh Leven? Tony berhenti sejenak dan kemudian berkata. Namun, jika Anda setuju untuk melepaskan grup matahari terbit dan memberikan kompensasi kepada grup matahari terbit atas kerugiannya, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Tuan Leven berhenti sebentar, menghisap lebih sedikit darah, dan menyelamatkan hidup Anda. Hisap darahku. Aku takut giginya patah. Tavisye mengerutkan bibirnya dan berkata. Memang benar jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman. Tony kehilangan kesabaran untuk bernegosiasi dan menginstruksikan Leven dengan suara yang dalam. Leven, kamu ngiler, jadi berhentilah bersikap pendiam dan lepaskan keinginanmu dengan tidak bermoral. Menerima. Leven setuju, dan detik berikutnya, itu berubah menjadi bayangan dan muncul di belakang Tavisye, dua taring tajam menembus arteri karotis Tavisye. Kecepatannya yang begitu cepat membuat Ichiro Fujiwara, orang awam, terkesima karenanya. Pantas saja yang mulia putra mahkota ingin bekerja sama dengan tahta suci barat. Tahta suci barat sungguh kuat. Saat ini, Fujiwara Ichiro memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang tahta suci barat. Namun pemahaman barunya hanya bertahan selama tiga detik sebelum dipatahkan. Di bawah tatapan Tony, Fujiwara Ichiro, mata biru dan asisten wanita Tony, taring Leven menusuk arteri karotis Tavisye tanpa kecelakaan. Arteri karotis sangat rapuh, bahkan seutas kawat besi pun dapat dengan mudah menembusnya, belum lagi taring tajam Leven. Namun, setelah menunggu selama tiga detik, adegan muncrat darah tidak muncul. Tepat ketika mereka penasaran mengapa Leven tidak menggigit dengan keras, mereka hanya bisa mengeluarkan suara, klik, dan dua gigi taring Leven patah hingga ke akarnya. Gigiku, melihat taring yang jatuh ke tanah, Leven tercengang. Sepasang taring ini adalah senjata vampir mereka yang paling berguna, dapat dengan mudah menggigit pelat baja setebal beberapa sentimeter mengapa mereka kalah dalam pertempuran dengan arteri karotis hari ini, dan kalah total. Ini tidak ilmiah. Aku baru saja bilang kalau kamu mencoba menghisap darahku, gigimu akan patah. Kamu masih tidak percaya. Pada saat ini, Tavis Ye berbalik seperti orang normal dan menghadap Leven secara langsung. Kamu siapa kamu? Leven bertanya pada Tavis Ye dengan rasa takut. Orang yang berspesialisasi dalam menahan vampirmu. Tavis Ye mengangkat bahu dan berkata, termasuk Karnu, aku telah melihat total dua vampir dan memanen empat gigi. Kamu relatif beruntung. Giginya hanya patah. Aku mencabut taring seniormu. Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia tidak dapat berbicara selama tujuh hari tujuh malam. Kamu, kamu tidak perlu membuatku takut. Levante berpura-pura tenang dan berkata, senjata vampir kita bukan hanya gigi ini. Tanpa taring ini, aku masih bisa membunuhmu. Apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Tavis Ye menggelengkan kepalanya dan bertanya. Saya, Leven terdiam sesaat. Tavis Ye hanya menolak untuk mengelak dan membiarkannya menggunakan senjata paling tajam untuk menyerang bagian paling rentannya. Meski begitu, ia menderita kerugian besar. Terlihat bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar. Baiklah, aku tidak ingin membagi ilmumu, jadi kamu diam saja di sini. Tavis Ye berkata pada Leven. Leven mengertakkan gigi dan sangat ingin minggir. Lagi pula, jika dia terus bertarung, dia tidak punya peluang untuk menang. Hasil satu-satunya adalah mempermalukan dirinya sendiri. Tapi Tony tidak melakukannya. Leven adalah kartu truf terakhirnya jika Leven mundur, bukankah dia akan mati? Leven, jangan lupa kalau kakak dan adikmu masih di kuil cahaya di tahta suci, teriak Tony kepada Leven sekuat tenaga. Leven bergidik dan langsung bangun. Mengesampingkan gagasan untuk mundur, Leven membuka pendiriannya dan bersiap untuk melawan Tavis Ye sampai akhir. Hei, kenapa kamu harus melalui perjuangan sia-sia ini? Tavis Ye menghela nafas dan menyodok Leven dengan satu jari. Levante ingin bersembunyi, tetapi menemukan bahwa jari-jari Tavis Ye mengikutinya seperti bayangan. Tidak peduli ke arah mana dia bersembunyi, jari-jarinya akan memprediksi sebelumnya dan mengubah arah sesuai dengan itu. Ledakan. Ujung-ujungnya jari itu menusuk dada Leven dengan keras, dalam sekejap tubuh Leven seolah terkuras abis, ia kehilangan seluruh tenaganya dan terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Bagaimana bisa? Melihat Leven dihadang Tavis Ye hanya dengan satu gerakan, Tony Ahimya tidak bisa tenang lagi. Dalam kilatan petir, dia mengambil Suekai, yang diikat oleh Wu Huwada, dan menaruh belati di leher Suekai. Leher Tavis Ye sekeras batu, tetapi leher Suekai tidak keras sama sekali. Karena terlalu dekat, belati itu bahkan menggores kulit leher Suekal, mengeluarkan bekas darah. Jangan kemari, kemarilah, aku akan membunuhnya dengan satu pisau. Tony memperingatkan Tavis Ye. Menyadari bahwa Suekai adalah tameng terakhir, asisten wanita bermata biru berambut pirang, dan Ichiro Fujiwara pun buru-buru bersembunyi saat Tony ada di sana, terutama Ichiro Fujiwara yang masih berguling-guling dengan seluruh anggota tubuhnya patah. Apakah menurutmu dengan kekuatanmu, kamu dapat membunuh orang di depanku? Tavis Ye berkata dengan geli. Wajah Tony menegang. Tapi ini adalah kesempatan terakhirnya dia melepas penutup mata Suekai dan menyumpal kain ke mulutnya. Tony memerintahkan Suekai, lepaskan dia segera, atau aku akan membunuhmu sekarang. Meskipun mata Suekai ditutup matanya dan mulutnya diblokir sekarang. Telinganya tidak diblokir setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, dia sudah mendengar bahwa Tavis Ye yang datang untuk menyelamatkannya. Sekarang, setelah penglihatannya pulih dan terkonfirmasi, Suekal menjadi lebih percaya diri. Anda tahu, Tavis Ye adalah penguasa tertinggi Departemen Militer, seorang ahli tak tertandingi yang dengan mudah membunuh tamu utama keluarga Sue. Bagaimana dia bisa diancam oleh seorang pria kecil yang bahkan tidak bisa memegang belati? Aku benar-benar tidak percaya kamu bisa membunuhku. Suekai memegangi lehernya dan berkata dengan percaya diri. Anda, jika Suekai benar-benar terbunuh, tidak akan ada ruang untuk bermanuver tepat ketika Tony sedang berjuang dengan apa yang harus dilakukan, seberkas energi menembus alis Tony. Dentang. Belati itu jatuh ke tanah, dan tubuh Tony perlahan jatuh ke samping. Uskup Tony. Ada apa denganmu? Asisten wanita bermata biru, berambut pirang, dan Ichiro Fujiwara di belakang belum tahu apa yang terjadi, dan mereka semua berkumpul di sekitar Tony. Tony tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya, tetapi dia tidak lagi bernapas. Itu tampak seperti penyakit mendadak dan kematian mendadak, tetapi memikirkannya dengan pantatnya, dia tahu bahwa itu bukan penyakit, tetapi akibat dari tindakan Tavisye di sisi yang berlawanan. Membunuh dari udara. Beberapa orang yang masih hidup di tempat kejadian semuanya tidak percaya. Hanya Leven, yang tidak bisa bergerak tapi masih sadar, melihat petunjuk. Vitalitas legendaris dilepaskan. Menurut vampir klasik, nenek moyang klan vampir pernah mencapai kondisi seperti itu dan dapat menggunakan vitalitas yang dilepaskan untuk membunuh orang, tapi itu terjadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Dalam seribu tahun terakhir, bahkan Dracula, vampir paling berbakat di antara para vampir, masih jauh dari mencapai level ini. Sedemikian rupa sehingga Leven meragukan apakah vitalitasnya benar-benar dilepaskan di hadapannya, tetapi keraguannya segera dihancurkan oleh tali di tubuh Suekai. Tavis Yeh mengarahkan tangannya, dan beberapa meter jauhnya, tali di tubuh Suekai putus dan jatuh. Berengsek! Suekai yang terlibat dalam insiden tersebut bahkan melontarkan kata-kata makian. Dia membayangkan adegan di mana Tavis Yeh menyelamatkannya, seperti terbang dan menamparkan Tony sampai mati sebelum Tony sempat bereaksi, atau melemparkan pisau terbang dan menusuk tenggorokan Tony. Hasilnya lancar. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin terlihat bahwa kekuatan Tavis Yeh telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Pada awalnya, saya khawatir mereka sengaja menahan diri ketika berhadapan dengan tamu utama dari tiga keluarga besar Raja Sue dan Chen, jika tidak, mereka bahkan tidak akan melihat pemandangan darah berceceran di tempat. Sepupu, aku telah berbuat salah padamu. Setelah malam yang tenang, Tavis Yeh berkata kepada Suekai, Sepupu, dia sebenarnya memanggilku Sepupu. Suekai tersanjung sesaat. Saat ini, dia merasa penculikannya sangat berharga. Jika Tony, pelaku penculikan itu, tidak meninggal, dia seharusnya memegang tangan Tony dan berterima kasih padanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!